Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Sirotgar. Saya Agnes Rahayu. Saya Reza Reynaldi Gonzalez. Saya Ojang Molana. Saya Nova Lesbala. Saya Ajar Fawjan Wafa. Saya Nova Nkaryadi. Kami dari Stemik Insan Pembangunan akan menjelaskan tentang komunikasi data hardware. Kabel jaringan komputer adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan yang lain. Jenis-jenis kabel jaringan komputer. Kabel STP, kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik. Berikut penjelasan satu per satu jenis-jenis kabel jaringan komputer. Kabel STP merupakan salah satu kabel yang masuk dalam kategori kabel jaringan jenis Twisted Fire. Bisa dibilang kabel STP bisa digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer jika kabel UTP dan FTP tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Karakteristik kabel STP yakni bagian dalamnya terdiri dari beberapa pasangan kabel tembaga yang mana tiap fire-nya dipilih saling berlilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral. Gambar di samping menunjukkan bahwa kawat tembaga terletak di tengah sebagai media konduktor listrik dan foil shielding merupakan lapisan berupa aluminium foil yang dipasang di setiap pasang dawai kabel untuk melindungi dari gelombang elektromagnetik. Insulator Tiap kawat tembaga dirapisi insulator dengan warna berbeda dengan fungsi untuk melindungi kawat tembaga agar tidak bersentuhan dengan kawat tembaga lainnya. Di bagian paling luar terdapat kabel jaket berfungsi sebagai pelindung kabel STP itu sendiri dari gangguan luar. Kelebihan kabel STP Lapisan aluminium foil membuatnya memiliki ketahanan lebih baik terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Kabel STP memiliki perlindungan dan antisipasi tepukan kabel. Performa menghantarkan data cukup baik. Pekurangan kabel STP Pada beberapa kasus, atenuasi yang dihasilkan kabel STP berpotensi meningkatkan pada frekuensi tinggi. Keseimbangan kabel jaringan STP yang berpotensi menurun pada frekuensi tinggi juga bisa berdampak pada timbulnya crosstalk dan sinyal noise. Harga kabel STP relatif mahal daripada jenis kabel STP lain. Jarak yang awan kabel STP hanya 100 meter. Adanya kemungkinan mudah disadap, instalasi jaringan kabel STP agak rumit, material kabel STP yang kaku dan tebal jadi kurang fleksibel, meski pada dasarnya memiliki perlindungan lebih jika harus ditekuk. Kabel coaksil jenis kabel yang mana di dalamnya terdapat dua pengantar. Salah satu pengantar berada di tengah kabel, sedangkan pengantar lainnya dikelilingi dengan pola mengelilingkar. Prinsip dari kabel coaksil ini adalah menghantarkan arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan yang diinginkan. Namun sayangnya, jenis kabel ini memang sudah mulai ditinggalkan. Dikarenakan jenis pot yang digunakan untuk konektor BNC agak sulit ditemukan di dalam perangkat komputer arus atau sinyal yang berasal dari sumber menuju tujuan atau jaringan. Tak hanya itu saja, instalasi untuk jenis kabel ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya dikarenakan butuh kealian ekstra saat memasang konektor. Karakteristik kabel jaringan coaksil Kabel tembaga yang terletak di tengah-tengah ini berfungsi sebagai media konduktor listrik. Lapisan plastik ini berfungsi sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal yang melingkupinya. Lapisan metal ini berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel. Lapisan plastik ini berfungsi sebagai pelindung bagian terluar dari kabel itu sendiri. Kelebihan kabel jaringan coaksil Kabel jaringan coaksil memiliki tingkat ketebalan yang tinggi dalam proses transmisi meskipun terbatas dari segi jangkauan. Penguatannya dari repa ter tidak perlu sebesar kabel twisted fire. Kabel jaringan coaksil lebih murah daripada kabel fiberoptik. Teknologi yang dianud kabel jaringan coaksil sudah sangat umum alias tidak asing lagi karena sudah digunakan selama puluhan tahun untuk berbagai jenis komunikasi data. Kabel jaringan coaksil mempunyai kemampuan dalam menyeluruhkan sinyal-sinyal listrik yang lebih besar dibandingkan saluran transmisi dari kawat biasa. Kabel jaringan coaksil memiliki ketahanan yang arus yang semakin kecil pada frekuensi yang lebih tinggi. Meskipun instalasi kabel jaringan coaksil terbidang rumit, namun kabel jaringan coaksil sangat pekat terhadap syarat. Kabel jaringan coaksil biasa menampung pengkabelan yang lebih panjang di antara jaringan dengan perangkat lain dibanding kabel twisted fire. Kekurangan kabel jaringan coaksil Kabel jaringan coaksil perlu dipasang dengan teliti dan cenderung rumit, terutama dalam hal mempertimbangkan ukurannya. Biaya pemeliharaan kabel jaringan coaksil relatif mahal sehingga berat diongkos. Hebar bidang frekuensi dalam kabel jaringan coaksil hanya terbatas oleh gain yang dikendaki yang diperlukan untuk mempertahankan mutu sinyal yang baik. Jangkauan transmisi kabel jaringan coaksil terbatas sehingga dalam suatu jarak tertentu maka transmisi sinyal-sinyal elektromagnetik harus diangkat dengan serangkaian repiater yang terbuat dari tabung elektron pada jelur tersebut agar penyampaian komunikasi terjalan lebih baik. Kabel jaringan coaksil sangat rentan terhadap perubahan variasi temperatur yang terjadi dalam kabel. Kabel UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga. Yang tidak dilengkapi dengan shield internet. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di dalam jaringan lokal atau ulang karena memang harganya yang rendah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Dalam kabel UTP, terdapat insulasi atau lapisan yang melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan tapi tidak seperti kabel STP. Insulasi tersebut tidak melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. Kabel UTP memiliki impedansi kira-kira 100 OHM dan tersedia dalam beberapa kategori yang ditentukan dari kemampuan transmisi data yang memilikinya seperti tertulis dalam tabel berikut. Kelebihan Proses instalasi terbilang cukup mudah. Harganya relatif terjangkau. Kekurangan kabel serp konektornya kecil. Tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan. Perawatannya mudah. Kekurangan Jarak kabel yang hanya mencapai maksimal 100 meter. Proses transmisi atau mengirim data yang lambat. Tentang terhadap gelombang elektromagnetik. Mudah diserang atau disadap. Harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Kabel fiberoptik adalah salah satu transmitter yang memiliki sedikit sekali kendala. Itu dapat dibuktikan dengan sangat pesatnya perkembangan penggunaan fiberoptik di dalam bidang telekomunikasi. Kabel fiberoptik dibedakan menjadi tiga jenis yaitu single mode step index, multi mode step index, dan multi mode grade index. Dimana pada umumnya tipe multi mode biasanya dipakai untuk jarak yang dekat. Sementara single mode untuk jarak yang cukup jauh. Kelebihan fiberoptik Berkemampuan membawa lebih banyak informasi dan mengantarkan informasi dengan lebih akurat dibandingkan dengan kabel tembaga dan kabel coak. Kabel fiberoptik mendukung data rate yang lebih besar jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel coak. Sehingga menjadikannya ideal untuk transmisi serial data digit. Kabel terhadap segala jenis interferensi termasuk kilat dan tidak bersifat mengantarkan listrik. Sehingga tidak berpengaruh terhadap tegangan listrik. Tidak seperti kabel tembaga yang bisa losing data karena pengaruh tegangan listrik. Sebagai dasarnya seratnya dibuat dari kaca tidak dipengaruhi oleh korosi dan tidak berpengaruh pada zat kimia. Sehingga tidak akan rusak kecuali kimia pada konsentrasi tertentu. Kekurangan fiberoptik. Biaya yang mahal untuk peralatannya. Perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. Perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. Untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidang ini. Bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Kesimpulannya Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer. Ini artinya komputer tersebut lebih dari satu buah yang terpisah-pisah. Akan tetapi dapat saling berhubungan dalam melaksanakan suatu tugas. Sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom. Ini artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu. Dalam penggunaannya, jaringan diklasifikasikan berdasarkan fungsi tertentu. Ataupun berdasarkan tempat dan sumber utama pengolahan data. Sekian dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.